Intro Victor bakal dikeroyok para bupati jika salah tanggap Intro Sahabat suara flores yang buriman Selalu membuat pernyataan kontroversial setiap kali mengkritisi sebuah persoalan di daerahnya Setiap pernyataannya selalu viral di media Bahkan menjadi diskusi ramai di tengah masyarakat Pernyataan-pernyataannya ditanggapi dalam banyak versi Ada yang mengatakan NTT butuh pemimpin yang tegas Ada pula yang mengatakan memimpin NTT cukup komitmen pada apa yang harus dilakukan Tidak harus tegas dan keras seperti itu Namun demikian, sesungguhnya dia memiliki tujuan mulia membangun daerahnya Mengeluarkan NTT dari kemelut kemiskinan dan ketertinggalan Sebagaimana dinobatkan sebagai daerah yang miskin, korup, dan tertinggal Dia adalah gubernur NTT Victor Bungti Lulai Skorat Yang saat ini memasuki 4 tahun kepemimpinan Belum lama ini sebuah pernyataan yang kembali viral Menghiasi jagad media mainstream dan media sosial Yakni gubernur NTT ancam pukul para bupati Senusa Tenggara Timur Keberanian gubernur Victor mengeluarkan pernyataan ini disebutkan Mendapatkan dukungan lisan dari Presiden Jokowi Dodo Apa benar begitu? Ada pun alasan munculnya ancaman memukul para bupati SenTT ini Karena angka stunting tak turun-turun Memang karena stunting merupakan program nasional Yang wajib didukung penuh oleh setiap kepala daerah Apalagi pemerintah nasional menyiapkan anggaran setiap tahun untuk masalah ini Kurang apa ayo, ayo lakukan Jika tidak turun-turun, para kepala daerah di NTT pasti dinilai gagal di tingkat nasional Victor mengatakan bahwa dukungan itu disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Dayat pada tahun 2017 lalu Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi Dodo mengharapkan agar di tahun 2024 angka stunting di NTT harus berada di angka 14% Saat itu, Victor meminta izin Presiden untuk memukul bupati jika angka stunting tidak turun-turun Ancaman ini kembali disampaikan Victor saat memberikan arahan pada kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia di Kupang Kegiatan ini berlangsung pada Jumat tanggal 4 Februari 2022 Hasto Bardoyo selaku kepala BKKBN pun hadir dalam kegiatan itu Pada kesempatan itu, Gubernur Victor mengaku merasa malu jika NTT dikenal sebagai daerah miskin dan tertinggal Bagi Victor, cara yang paling tepat untuk menurunkan stunting di NTT yakni berkolaborasi dan bekerjasama Para bupati harus membangun kerjasama yang baik bersama semua stakeholder untuk menurunkan angka stunting Ancaman ini tentu harus ditanggapi secara positif oleh para bupati CNTT Dan harus segera mengambil langkah cepat, tepat, dan serius Agar angka stunting turun ke angka 14% Sebagaimana menjadi harapan Presiden Jokowi Dodo Tak mungkin Gubernur Victor benar-benar memukul para bupati Victor tak mungkin berani Memang Victor dikenal premang, tapi itu cerita dulu Sekarang kan dia adalah seorang pemimpin besar Akan tetapi, jika benar-benar terjadi, ini bisa bahaya Bisa saja terjadi aksi saling serang atau ada aksi keroyok Gubernur Victor bisa saja dikeroyok oleh para bupati Oleh karena itu, para bupati harus tenang dan melaksanakan apa yang ditegaskan oleh pemimpin NTT Dengan semangat restorasi yang sangat tinggi itu Hanya dengan kepala yang dingin, setiap pemimpin dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat Bersatulah, bekerjasamalah, bahu-membahu, bangun NTT Keluar dari kemelut yang ada, menuju NTT bangkit, NTT sejahtera Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda Salam hormat dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!